Selanjutnya pemirsa, petugas PU Bina Marga dan sumber daya air Kabupaten Jember bersama petugas pengairan kecamatan Wuluhan mengadakan normalisasi saluran primer ke silir secara manual. Selain mencegah banjir, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk memperlancar suplai air menuju ribuan hektare sawah. Pengurukan lumpur dan sampah di saluran primer ke silir ini dikerjakan secara manual oleh para petugas dari dinas PU Bina Marga dan sumber daya air Kabupaten Jember bersama petugas pengairan wilayah kecamatan Wuluhan. Ketebalan lumpur di saluran primer ke silir ini mencapai sekitar 1 meter, sehingga air yang mengalir ke area persawaan tidak bisa normal dan berdampak terhadap 2.639 hektare sawah. Didit selaku kasih operasi dan pemeliharaan SDA Jember menjelaskan bahwa normalisasi saluran primer ke silir ini tidak akan pernah maksimal selama ada aktivitas di Gunung Manggar yang mengakibatkan masuknya sedimen ke saluran air saat musim penghujan. Baku sawah di bawah 1.000 hektare itu adalah kewenangan Kabupaten, pengelolaannya. 1.000 sampai 2.000 adalah kewenangan provinsi ini. 1.000 sampai dengan 3.000 itu kewenangan provinsi. 3.000 ke atas adalah kewenangan pusat. Artinya apa? Di dalam pengelolaan ini kita sebenarnya hanya sebagai fasilitator saja, sebagai pemegang. Kendali penuh adalah kewenangan pusat. Normalisasi dengan alat berat pun tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ketika pengelolaan dari Gunung Manggar ini diselesaikan. Dari Muluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.